Halo, jumpa lagi dengan FT Channel Kali ini kita dapat pesanan dari Pak Nor Hakim Dari Jalan Set Aji, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan juga Ini panelnya dipakai untuk masjid Jadi masjidnya katanya 3 pas, semua indikatornya masih manual Dan Bapak itu mau supaya bisa dipasang atau dibacakan masing-masing arus dan tegangan Serta frekuensi di meteran 3 pasnya Jadi dia pesan ke sini Bapak itu Dan di sini sudah kita pasangkan sesuai dengan permintaan Ada 3 buah ampermeter untuk kapasitas maksimal 150 amper Dan ada volumeter serta frekuensi Jadi volumeternya 1 Karena dipasang 3 pas, jadi kita pasang switch Jadi antara pasal dengan pasal R dengan netral, S dengan netral dan T dengan netral bisa dibacak Kemudian antara pasal juga RS, ST dengan TR juga bisa dibacak Cuma karena ini di tempat kita masih 1 pas, jadi tidak bisa kita tes untuk 3 pasnya Jadi hanya bisa kita membaca tegangan 1 pasnya saja Jadi untuk bagian dalamnya seperti ini Sudah kita buat serapi mungkin Di dalamnya ada MCCB Merek kecil dengan kapasitas 100 amper 3 pas Kemudian kita kasih tambah 3 buah MCB kecil 2 amper untuk mengamankan daripada semua panel ini Jadi kalau ada kerusakan di panel ini Screen ini akan langsung jepret ya Jadi tidak akan membahayakan atau tidak akan sampai membakar Karena ini tegangan tinggi dan juga arusnya tinggi Kalau tidak dikasih pengaman pasti akan terbakar Jadi kita pasangkan pengaman yang kecil juga 2 amper Jadi ada kerusakan sedikit saja dia akan langsung jepret seperti itu Tidak akan sampai merusak Karena kita kasih pengaman kecil Jadi inputnya nanti dari atas masuk ke sini RST Kemudian yang ini adalah untuk netral di sebelah sini Kemudian yang ini untuk grounding Jadi grounding pasang di sini lalu ke bumi Seperti itu Jadi semuanya sudah dipasang sini Nah untuk outputnya ada di sini Jadi netral RST ada di sini Langsung ke panel distribusinya yang ada di masjid Jadi dari KWH meter nanti masuk ke sini Melalui terminal ini RST dan netralnya di sini Kemudian groundingnya di sini kalau ada Dan outputnya ini masuk ke panel yang sudah ada sebelumnya di masjid itu Hanya saja tidak ada indikatornya Hanya lampu merah bumi hijau itu saja Cuma dipasangkan ini supaya bisa membaca semuanya Karena penting sekali bahwa instalasi 3 pas itu menggunakan ampere meter Ternyata kalau salah satu pasanya itu lebih tinggi daripada pas yang lain Bisa saja yang bisa di jepret Padahal di hubungan yang lainnya itu masih sedikit pemakaian Nah untuk itulah dipakai kan ampere meter Supaya apa? Membalanskan pemakaian antar pasanya Seperti itu ya Jadi bisa dilihat apakah di pasai ini sudah full pemakaian atau kurang Apakah ini terlalu rendah Jadi bisa dipindah di offer seperti itu Jadi fungsi kedua Supaya tidak terjadi induksi di kawat netral Jadi netralnya itu murni Karena ketika ada jomplang Jomplang energi antara fasa Itu mengibatkan pergeseran sudut antar fasa Yang menyebabkan tingginya yang namanya KVAR Tinggi sekali Kemudian netralnya juga akan terinduksi Dan itu tidak baik untuk peralatan Jadi demikianlah video kali ini kita buat Jika ada pertanyaan seputar video ini Bisa tinggalkan kolom komentar di kolom 2 video ini Atau jika ingin memesan bisa hubungi kita di nomor whatsapp di nomor video ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton